Kita beralih ke Papua, ratusan software rental yang tergabung dalam bidang transportasi lintas Papua. Dembo menutup kejelasan pembayaran jasanya selama PON ke-20 di Papua. Mereka sudah dijanjikan akan dilunasi pembayarannya setelah penutupan PON. Namun hingga saat ini janji itu belum juga ditunaikan. Informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Papua. Ada Henrik Rewa Patara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Henrik. Halo selamat sore waktu PAPO untuk rekan DEA dan juga Tribuner. Bisa Anda jelaskan berapa jumlah sopir yang belum menerima pembayaran ini hingga mereka melakukan aksi demo? Oke rekan DEA terima kasih. Dari hasil wawancara bersama koordinator sopir yang melakukan aksi Jonas Repara. Ia menceritakan bahwa mereka dari koordinator lintas bidang transportasi sebanyak 524 yang belum terbayar. Padahal mereka ini sudah melayani para atlet, juri maupun wasit pada saat PON 20 diselenggarakan. Begitu rekan DEA. Apakah sudah ada langkah-langkah yang mereka tempuh guna mendapatkan titik terang dari hal ini? Iya rekan DEA. Untuk update saja informasi semalam saya sempat komunikasi dengan si Jonas. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sedang difasilitasi oleh Polsek Jepura Selatan. Di mana mereka akan menjalin kerjasama untuk mempertemukan antara koordinator dan juga para sopir ini untuk melakukan mediasi untuk menemukan titik terang. Begitu rekan DEA. Lalu bagaimana, apakah sudah ada respons dari pihak PB BON terkait adanya aksi para sopir rental yang ikut dalam menyukseskan gelaran PON ke-20 di Papua? Hendrik? Iya. Untuk informasi bahwa untuk sampai saat ini belum ada respon dari pihak PB BON yang pasti mereka akan terus menuntut dan menunggu untuk hasil dari PB BON bagaimana kejelasan terkait pembayaran mereka. Dan sedikit informasi tambahnya rekan DEA bahwa tadi sempat ada sedikit kekacauan atau terjadi penuntutan juga oleh relawan PON di kantor otanom Kota Raja terkait upah selama mereka bekerja sebagai relawan PON. Dan sampai saat ini ketua SDM PB BON sedang bertemu dengan mereka maupun Papua CKB PURAS sedang bertemu dengan tim atau relawan PON di kantor otanom. Begitu rekan DEA. Baik. Tribunus, berikut akan kami tampilkan wawancara rekan Hendrik bersama koordinator aksi demo ada Jonas Sepa Serpara. Berikut lengkapnya. Tentukan ini, ada wasit tuntutan ini karena kenapa? Kami sudah melayani atlet, atlet, wasit juri dan pokoknya mensukseskan PON. Tapi kami dijanji-janji dua minggu, sudah dua minggu lebih. Janji mereka setelah penutupan PON, kami akan dilunasi pembayaran-pembayaran mereka. Tapi tidak ada, tidak ada pembayaran ini. Kami minta, kami tuntut hak kami. Itu saja. Kami tidak mau, panjang lebar mereka sudah janji, kita dipimpongkan di sini. Di sini bilang ke PB BON, PB BON bilang ke sini. Kami dipimpong di sini. Kami bingung, mau bicara ke siapa lagi. Akhirnya kami bisa buat aksi seperti ini. Biar semua tahu bahwa PB BON sukses, ternyata di bawah-bawah tidak sukses. Kita hancur. Saya driver 17 hari. Ada yang 20 hari, ada yang 25 hari, banyak. Untuk kakak dong. Di kontrak itu 22 hari. Per harinya 900 ribu. 24 hari. Per harinya 900 ribu. Tapi itu sudah dipotong. Dipotong terus. Kita tidak tahu pembayaran kita seberapa. Tapi itu dipotong. Dari sebenarnya dipotong, dipotong, dipotong. Alasan biaya PB BON, operasional, dan admin. Padahal dalam kontrak, dinyatakan PB BON ditanggung pihak kedua, yaitu perusahaan. Apa ada yang menantiner kalau tidak? Tidak. Kita mobil pribadi. Untuk kakak dong yang belum di, sudah dijanjikan ada berapa banyak ini? Sekitar banyak sekali, 500 ribu lebih. Ini sepertinya sudah dibayar? 500 ribu lebih. Karena sekarang bayar? Hilangnya, dibayar ini ya? Tapi dari keunangan lain, Pak. Yang dibayar. Yang ini yang dibayar itu hanya VVIP. Yang kami kelas 8 dan 6 belum dibayar. Dari kota ke tempat yang tidak ada yang dibayar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!